Start jam setengah lima sore, langsung dapet si Kakak Rp117.000 di Indraver Jokar saya lagi gak bunyi, masalahnya ini meskipun tanggal merah tapi masih proteknya kan kena diganjil genap kecuali satu minggu mungkin servernya belum ngebaca kali ya makanya cuma bunyi sekali aja tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang makin canggih, makin keren dan makin estetik ini keluar pengantaran ke mall, apa ini ya cakep banget ini mall saya mah kurang, tapi ngerti ini pernah sih kemari, ngantar doang cakep banget ini mall sampai muter, apa, keluarnya muter jauh sampai mari orang bunyi juga ini Gokar orang bunyi, Indraver juga orang ada penawaran ini kita melipirnya gimana jadinya lewat ngampung aja ya kita ke arah Tangsel kalau gak, arah Pasar Ciputat aja lah kali aja kita nemu mah, receh-receh disitu juga gak apa-apa ketibang disini orah bunyi pisang ini Gokar makanya tadi tuh udah agak ragu-ragu juga mau narik agak, mau narik agak biasanya kalau tanggal merahnya hari biasa udah gitu kita, ini kan tanggal genap kadang-kadang masih keprotek gitu jadi dimain di Jakarta tuh gak bisa kita tetep dapet ke pinggir-pinggiran gitu ragu nih udah ngeluarin mobil tapi tanggung kalau gak narik kenarik juga dapetnya gak seberapa kadang-kadang gitu tapi ya kalau yakin mau keluar ya seberapa aja kita ambil udah begitu, kalau rejeki kita gak tau kan nah kita jadi hitung-hitung jalan-jalan aja misalnya gak dapet duit lagi ini kan udah dapet nih 120 ribu iya kita tamir kita tamir tuh 120 ribu kan lumayan nih kita udah bisa buat jajan ya ketibang kita tadi di luar eh di luar, di rumah gak ngapain juga kalau saya prinsipnya gini temen-temen sebelum terlalu malem lebih baik cari arah ke Jakarta lagi ketibang nanti disini kita kebelangsak ini orang tau pulang kalau gitu nanggok baik orang bisa nyari orderan lagi ini mendingan kalau kayak gini ada tukang kopi istirahat dulu ada cemilan-cemilan gitu apa bubur ayam apa tahu gejerot mendingan istirahat dulu jangan diterusin nanti kalau udah habis kita makan ngopi tuh ke garas baru kita lanjut lagi jalan tuh sedepat kan udah dapet duit 120 ribu angkap aja lah kita bersih 100 ribu gitu kan udah lumayan lumayan lah namanya keluar juga iseng-iseng kita magriban dulu mumpung ada tempat parkir juga disini nih di SPBU oke kita lanjut dapet orderan ini dua titik nah saya ambil di apartemen ini teman-teman kalau kita lurus lagi itu nanti ada oh enggak disini ada inian ya TPI Grab TPI sebelah kiri kantornya nah ini teman-teman ya ini kan masjid kok dia baru komat ya telat lagi asalnya nah ini kalau kita ke depan terus nah ini nanti ada kantor TPI di sebelah kiri sini teman-teman mungkin kalian yang anak-anak TPI mah udah tahu lah ini ini kantornya nih tuh kantornya nah ini lurus terus itu ada cewek lewat dia yang dewek-dewekan orang magriban lagi dapet kali nah ini kita lurus aja nah itu ada kan ada bulan tuh di atas tuh nah itu apartemen di bawah bulan tuh dia nuncelo nah ini pertama kali nih saya teman-teman ngambil disini baru ini sih habis nurunin di Ciputat saya langsung matiin aja tadi nyala itu dua kali gokar masuk ke arah pamulang lagi argo 47.000 wah gak beres dah kalau udah ke sono kita susah pulang kalau kita ambilin saya dua kali cancel jadinya performa sampai 34 saya ngancel 3 habis gimana kalau gak di cancel makin jauh ya kan nah nyari disini aja sekarang udah sampai Pondok Indah Mall ini eh Pondok Indah Mall Pondok Indah tapi gak dibagi-bagi nih aduh parah nih narik hari ini tumben ini dapet nih dari Pondok Pinang ke Antasari argonya 20.000 ah gak apa-apa gak apa-apa lah yang penting bisa ngacir ke arah ya lama-lama dari Antasari bisa ke Kalibata ya bisa kemana aja pengambilan di Pondok Pinang ya lumayan 1 kilo tapi emang lagi sepi banget ya bener ya kalau semalam macet-macet banget parah macetnya tapi argonya tinggi kalau hari ini gak macet argonya culun kok jalurnya lewat Pondok Indah lagi nanti kita tapi ya super murah lah 20.000 24.000 ya agak sedikit bingung nih hari ini ya gimana ya orderannya agak langka manusianya juga agak langka yang pada keluar kita jalanin aja sampai ketemunya dapat berapa kayak ntar pulang jam 9 malam aja hari ini bikin performa hancur dapatnya keciputat mulu akhirnya nih saya jadi saya ngambil yang dapet kemana ya Antasari tadi ini sekarang dapet lagi dari Antasari saya gak cancel nih saya 2 kali di cancel barusan nah ini ke warung jambu jelilitan jadi saya putuskan harus diambil mudah-mudahan gak di cancel sama orangnya disini mah di Ampera di Ampera ya ini sepi juga kalau jemput malem-malem begini mah komplek saya lihat mobil sampai ngepul abad itu ya kagak dipindah-pindahin kali rumah begini komplek gini lah daripada keluar mobil mah di depan tak ada nangkrak kayak sudah sampai Dewi Sartika dari sekarang saya mau kemana nih oh ngantar ngantar penumpang dulu satu tapi dia mau sebentar beli obat batuk nih di Indomaret aduh jadi kita abis ini berhenti aja narik istirahat dulu ya udah jam 9 kurang 6 menit jadi saya nanti udahan dulu karena ya sudah malem buat besok pagi lagi nih tarifnya 41.500 ini udah saya off sekarang udah sampai play over kali bata wah mantep kan mantep kan narik jam berapa tadi jam sengah 5 sampai jam 9 tapi hari ini dapetnya kurang maksimal udah gak apa-apa emang dapetnya segitu gak nyampe 200 kali ya gak nyampe kali ya wah udah banyak banget need leper itu pada nangkrak disitu mereka pada nungguin orderan sama kita juga begitu modelnya cuma saya mah beda nongkrongnya orang disitu disitu mah kita bisa pulas ntar pagi-pagi diangkut sama disup ahai udah sampai kali bata dapet lagi kita 44 ribu comot aja sayang-sayang ntar dari sini baru udah mata sedap pulang wih seru udah ini kita jemput dulu kita jemput ini rute cakep banget ya dari taman nanggrek tadi nurunin langsung dapet di lobby itu juga dapetnya ketebet iya sedep banget langsung kita pulang cakep kan malam ini 188 dari gokar ditambah lagi 120 dari indraver jadi dapetnya 300 lumayan banget lumayan banget alhamdulillah isi bensin cepet dan sekarang udah jam 23 lewat 36 jadi saya melipir dulu langsung ke arah pulang sebentar lah hampir ke ipul ngopi dulu habis itu baru langsung balik kalau gokarnya dinyalain masih dapet lagi ntar diambil lagi nyari duit mulu ya orang istirahat kita jadinya ya gimana ntar aja kita jadi kalau dihitung itu lumayan ya saya bulat balik tadi 40 berapa ya terus balik lagi 60 sekian 100 ribu hitungannya berangkat tadi 20 menit terus langsung dapet lagi balik lagi kesini 20 menit 40 menit dapet 100 ribu ya lagi rezekinya ini malam lagi bagus meskipun dapetnya gak gak sebanyak kemarin cuma dapet 300 ribu tapi lumayan belum belum berasa lelah gitu belum berasa lelah besok baru nerusin marik lagi habis jumatan gitu jadi saya tidurnya banyak tidurnya wules banget jadi menurut saya nih akun gokar saya meskipun gak terlalu gacor-gacor amat ya tapi ada kemungkinannya gini kita bisa dapet orderan kalau gerak dikit ya kalau kita diem nunggu kalau lagi gak rezekinya gak dapet tapi kalau misalnya kita lagi bagus tuh ya kalau saya ngerasain jalan aja dikit dikit aja ada pergerakan itu langsung dapet orderan yang saya rasain begitu akun saya gak tau akun kalian gimana jadi gak gak mesti bisa sama tapi kalau kalian mau cobain cobain aja jadi harus ada pergerakan sedikit jangan kita muncul aja disitu diem mbak jangan begitu ya kali-kali cobain aja dulu cobain tuh udah nyampe lagi kan kita nonton aja dulu dah sebentar ntar jam 1 baru pulang langsung pulang langsung pulang ke rumah ntar juga biasanya gak bisa tidur lagi ntar saya biasa tidur jam 2 besok narik ya kalau gak sore pada jumatan begitu kalau gak panas banget sih saya narik habis jumatan aja oke teman-teman jadi jalan-jalannya segitu dulu jangan lupa di like subscribe jangan nonton doang kita udah pegel buat ini ngomong ditonton dong yaudah moga-moga yang pada nonton rejekinya pada lancar akunnya pada gacor ya pokoknya intinya saya ya berbagi pengalaman di jalan aja sih yang kasih-asih ya kalau buat jadi mentor ya orang bisa kita memang akunnya juga akunnya beda-beda orang oke terima kasih jangan lupa jaga selalu kesehatan wassalam